Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Statistik Pendidikan Pertemuan atau Bab Pertama Pengertian Statistik Statistik berasal dari kata state yang diartikan sebagai Kumpulan bahan keterangan data baik yang berwujud angka Kualitatif maupun tidak berwujud angka kualitatif Yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara Dulu asalnya seperti itu Asal kata dari Statistik Menurut Tulus Winarsunu Tahun 2017 salam pertama Statistik adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan Pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan pada data hasil-hasil penelitian Statistik secara umum dibedakan menjadi dua macam Yang pertama adalah Statistik Deskriptif Statistik Deskriptif adalah statistik Yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur Mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas tanpa penarikan kesimpulan Sedangkan yang kedua adalah Statistik Inferensial atau ada yang menyebut dengan Statistik Induktif Adalah Statistik yang menyediakan aturan analisis data untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum Itu adalah dua macam statistik Peranan statistik dalam penelitian mendukung terhadap teknik-teknik yang tepat dalam pengumpulan Klasifikasi, analisis, dan penyajian data Selain itu, statistik juga membantu dalam pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan Jadi peranan statistik itu sangat jelas di sini Sangat membantu dalam analisis dan penyajian data Sehingga dengan mudah dalam penelitian kita itu nanti dalam pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan Statistik pendidikan Mencakup pembahasan tentang statistik parametrik dan non-parametrik Yang menimuti bab pembahasan sebagai berikut Jadi bab-bab yang akan kita bahas dalam statistik pendidikan Dan itu saja nanti kasus atau contoh aplikasi serta tutorial untuk program SPSS-nya juga nanti Ada kehatannya dengan beberapa poin di bawah ini Yang pertama yaitu distribusi frekuensi Nanti akan kita bahas baik secara manual maupun mungkin dengan program SPSS Sedangkan yang B adalah pengusatan data C adalah penyebaran data Nah ketiganya ini kita sebut sebagai descriptive statistic Sedangkan yang D sampai dengan I itu kita sebut sebagai inferential statistic Atau statistik inferential Yang pertama ada uji korelasi Uji korelasi itu uji hubungan Kemudian ada uji perbandingan atau komparasi Misalnya perbandingan antara model A dengan model B Atau mungkin perbandingan antara media pembelajaran A dengan media pembelajaran B dan seterusnya Kalau korelasi itu hubungan Misalnya hubungan antara kedisiplinan terhadap kompetensi guru dalam mengajar dan seterusnya Atau mungkin hubungan antara variable X dengan Y dalam bidang ekonomi misalnya Kemudian yang F itu ada uji beda Uji perbedaan Apakah ada perbedaan antara model pembelajaran A dan B itu seperti apa Misalnya seperti itu Kemudian G itu adalah analisis varian Analisis varian atau kita singkat sebagai ANOVA Baik itu satu jalur maupun dua jalur Analisis varian itu kalau kita uji perbandingan namun melibatkan lebih dari 2 variable X Yang H adalah analisis regresi Analisis regresi itu bisa disebut sebagai analisis pengaruh atau peramalan Dalam istilah kontemporernya adalah analisis forecast Kemudian perluasan dari regresi adalah analisis patch atau analisis jalur Nanti semua itu akan kita bahas sampai dengan bab terakhir Sebelum ke sana kita coba pahami dasar-dasar dari statistik terlebih dahulu Ini adalah statistik pembagian secara skema atau diagramnya Ada statistik inferensial Ada statistik descriptive Kalau descriptive itu lebih kepada penyajian data Kemudian sebaran atau mungkin pengusatan data Tapi kalau inferensial ini sudah masuk pada dua hal Yang pertama adalah parametric Dan yang kedua adalah non-parametric Tentu saja ini sudah pengujian Pengujian hipotesis pada akhirnya nanti Nah dari parametric ini sendiri juga ada uji T Ada ANOVA, regresi, korelasi, analisis jalur Sebagai mana yang dijelaskan sebelumnya Kemudian kalau non-parametric Itu ada uji tanda Mann-Whitney, Wilkerson, Kruskal-Wals, Friedman, dan Sper-Sperman Bedanya parametric dengan non-parametric adalah Kalau parametric itu mensyaratkan Data itu harus berdistribusi normal Uji normalitas Nah sedangkan kalau tidak memenuhi normalitas Maka bisa menggunakan uji non-parametric Video lengkap secara untuk tutorial dengan menggunakan SPSS Nanti akan dibuatkan atau ada video tutorial terpisah Untuk secara praktis penggunaan SPSS Yang kedua adalah populasi dan sampel Menurut Sujana, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin Hasil menghitung ataupun pengkurang kuantitatif maupun kualitatif Mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap Dan jelas ingin dipelajari sifat-sifatnya Jadi kalau populasi itu keseluruhan Nah kata kuncinya itu keseluruhan Keseluruhan anggota yang akan kita teliti Atau mungkin totalitasnya Menurut Sujana Nah secara sederhana Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu Yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan berkesimpulan Kalau saya sederhakan misalnya Suatu populasi itu siswa di sekolah tertentu Kelas berapa misalnya itu adalah populasi Menurut Arikunto Sample setelah populasi adalah sampel Sample adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti Atau sampel juga bisa dikatakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Jadi kalau populasi adalah keseluruhan Kalau sampel itu adalah sebagian Kalau misalnya kita ingin meneliti Kelas 10 SMA misalnya ya Itu ada 3 kelas Khusus untuk kelas 10 Misalnya kita tentukan populasinya adalah kelas 10 Maka sampelnya bisa kita ambil 1 kelas atau 2 kelas Dari 3 kelas tersebut Jadi kita ambil sebagian Pemahaman sampel bisa kita analogikan sebagai Misalnya kita dalam dunia medis Itu ada pengambilan sampel darah Sampel darah mungkin diambil cukup Sebagian tidak perlu semuanya Namun sampel yang diambil itu Mampu mewakili sifat atau karakteristik dari darah dalam tubuh kita Atau contoh yang lain misalnya Kita ingin tahu apakah air laut itu asin Kita tidak perlu membuktikan bahwa kita harus meminum semua Air laut di dunia ini Tidak Cukup ambil sebagian Misalnya ditaruh dalam gelas Kemudian kita cicipi Maka kita bisa mengatakan bahwa air laut itu asin Keasinan itu merupakan karakteristik dari air laut Yang diwakili oleh sampel tadi Misalnya seperti itu Untuk memudahkan pemahaman populasi dan sampel Teknik pengambilan sampel Ini ada dua macam Yang pertama adalah dengan probability sampling Yang kedua adalah non probability sampling Perbedaan keduanya Kalau probability sampling Dia memberikan kesempatan sama Memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota Anggotanya Tapi kalau non probability itu tidak Perlu melakukan atau pemerataan kesempatan yang sama Biasanya kalau probability sampling itu digunakan untuk penelitian kuantitatif Yang pertama misalnya adalah simple random sampling Simple random sampling Teknik pengambilan sampel ini Merupakan teknik Untuk mengambil sampel Dengan undian Misalnya dengan cara mengacak Secara undi misalnya Ini adalah simple random sampling Yang kedua adalah Systematic random sampling Biasanya Systematic random sampling ini digunakan untuk Dengan mengatur pola tertentu terlebih dahulu Atau mungkin skema terlebih dahulu Barulah dilakukan yang namanya Pengambilan secara Secara acak Kalau yang ketiga Stratified random sampling Pengambilan sampel ini Biasanya dengan pengelompokan terlebih dahulu Anggota-anggota dari populasi Misalnya kita berikan strata tinggi Rendah dan sedang-sedang Misalnya baru kemudian Pengambilan sampel dilakukan Yang seterusnya adalah multi-stake sampling Nah kalau multi-stake ini adalah gabungan Gabungan dari Metode Sampling Misalnya untuk mengejar efektivitas Kita bisa menggambungkan metode-metode Atau teknik sampel yang di depan dengan Baik itu dua ya Untuk efektivitas Tujuan efektivitas Sedangkan cluster sampling itu dengan membagi Sample-sample itu menjadi kelas-kelas tertentu Kemudian Non-probability sampling Yang pertama adalah Accidental sampling Sample ini biasanya dipakai untuk Pengambilan sampel yang bersifat Tiba-tiba atau mungkin Kejadian tertentu misalnya Atau bersifat dadakan Sedangkan untuk yang kedua Proposive sampling itu Biasanya digunakan berdasarkan Kriteria tertentu yang ditapkan oleh Peneliti Terus yang ketiga adalah Kuota sampling Kuota sampling merupakan Metode Penentuan sampel Terlebih dahulu Baru kemudian kita Bisa Menentukan jumlahnya Jumlahnya terlebih dahulu Jadi Terus selanjutnya kita lanjutkan pada Snowball sampling Snowball sampling Adalah pengambilan sampel Dimana dengan cara wawancara kepada sampel pertama Untuk mengambil sampel berikutnya Snowball Nama juga snowball Seperti bola salju Jadi bisa terus menerus Membesar Jadi dari berdasarkan sampel pertama Kemudian Setelah terus menerus Mengalir pada sampel-sampel yang lain Itu mungkin terkait dengan beberapa teknik Pengambilan Sampel Secara mendalam mungkin bisa Secara mendetail ya Itu bisa di Meteorologi penelitian Sudah pernah saya bahas Kemudian data dan Variable yang selanjutnya Data adalah Keterangan mengenai sesuatu yang dapat Berupa kualitatif dan kuantitatif Data kualitatif Misalnya seperti status perkawinan Pendidikan Dan lain-lain Misalnya Atau daerah tempat tinggal juga bisa Itu adalah data kualitatif Karena tidak berbentuk angka Status perkawinan berarti Kawin atau belum Kawin Sedangkan pendidikan Misalnya ada S1, S2, SMA, SD Dan seterusnya Sedangkan data kualitatif itu Bisa berupa Angka atau numerik Misalnya contoh penghasilan 6 juta 6 juta 300 6 juta 250 Atau 8 juta Dan seterusnya Tinggi badan Juga merupakan Contoh dari data kualitatif Sedangkan variable penelitian Direfinisikan segala sesuatu Yang menjadi fokus kajian Dalam penelitian Baik itu benda Sifat Nilai Keadaan Kondisi Situasi Dan apa saja Yang menjadi objek penelitian Yang umumnya dinotasikan Dengan X Dan Y Itu adalah variable penelitian Kemudian Variable terbagi menjadi Dua macam Ada variable independen Dan juga ada variable dependen Data dan variable Hubungannya adalah Data dan variable Selalu berkaitan erat Dan dipertukar Samakan Artinya kadang kita bisa mengatakan Ini adalah data Y Maka sebenarnya kita juga Sekaligus mengatakan Itu adalah variable Misalnya Ada data Hasil Belajar Hasil belajar itu sebenarnya adalah Variable Dependent Hasil belajar Nah Berarti saat menyebut data Berarti yang dimaksud juga adalah Variable Secara otomatis Dan sebaliknya Ketika kita mengatakan Variable X Tertentu Atau mungkin Variable Dependent Yaitu hasil belajar Itu sebenarnya adalah Data Data Kita lanjutkan Nah Berdasarkan level of measurable Variable atau data terbagi menjadi Empat macam Yang pertama adalah Data nominal Data nominal adalah suatu data yang hanya dapat dikolongkan secara terpisah Misal asal daerah Jenis kelamin Dan lain Biasanya itu Keludukannya setara Tidak bisa diberikan Tingkatan Jadi berdasarkan gambarnya itu Pengelompokan tersendiri Asal daerah misalnya dari Jawa Timur Jawa Tengah Kemudian dari Jawa Barat Dan Seterusnya Jenis kelamin adalah Laki-laki ada Perempuan Dia tidak bisa bertingkat Tidak bisa diberikan urutan Atau sebagainya Dia hanya bagian-bagian yang Golongannya itu Emang kategori saja Sedangkan untuk data ordinal Dia itu adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya Yaitu dari tingkat terendah ke tertinggi Maka simbolnya saya beri simbol bertingkat disini Atau sebaliknya Jarak atau rentan tidak harus sama Misalnya tentang kejuaraan Juara 1, juara 2, 3, dan seterusnya Peringkat juga bisa Kemudian ranking juga bisa Ada peringkat 1 sampai dengan 10 misalnya Ranking 1 sampai dengan sekian Itu kan bertingkat semuanya Bertingkat Kemudian yang ketiga adalah data interval atau integer Data dengan kategori Data interval adalah data dengan kategori yang dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut Yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama Misalnya contohnya untuk mempermudah Yaitu rata-rata tinggi badan berdasarkan usia Dibuat interval dia Misalnya usia dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun Maka rata-rata tinggi badannya berapa Indeks prestasi misalnya IPK atau IP Misalnya juga sama Itu adalah data interval atau integer Kenapa? Karena ada interval di sana yang Dijadikan kategori Yang terakhir adalah data rasio Data rasio bisa kita pahami sebagai data yang memiliki karakteristik yang sama dengan data interval Dengan rasio yang sama dan pasti diantara setiap data dan 0 absolute diperlakukan sebagai titik asal Ya kalau bedanya dengan interval dengan rasio itu pada nilai absolute ini ya 0 itu adalah statnya Jadi tidak ada nilai numerik negatif misalnya seperti itu Dalam data rasio Contohnya apa? Penghasilan Maka secara otomatis misalnya 6 juta 8 juta penghasilannya Maka 6 juta secara otomatis Kurang dari atau lebih kecil dari 8 juta Berat badan juga sama Itu mengenai tentang Tipe-tipe data Selanjutnya tentang hipotesis Hipotesis berasal dari kata hipo yang lemah dan tesis adalah suatu pernyataan Berarti hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah atau belum terbukti kebenarannya Maka dalam penelitian hipotesis itu harus dibuktikan kebenarannya Jadi itu hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah atau yang belum terbukti Sehingga tujuan dari penelitian itu adalah membuktikan hipotesis dari yang kita rumuskan itu Tulus binar sunu ya 2017 Hipotesis adalah suatu dugaan sementara yang diajukan oleh seorang peneliti Yang berupa pernyataan-pernyataan untuk diuji kebenarannya Berarti untuk menguji kebenarannya berarti apa? Ya harus melakukan penelitian Pengumpulan data Analisis data Interpretasi Pengambilan keputusan Kemudian barulah kita menarik kesimpulan Hipotesis secara umum terbagi menjadi dua macam Yang pertama adalah hipotesis nihil Atau kita notasikan sebagai H0 Yang kedua adalah hipotesis alternatif Kita notasikan sebagai H1 Tau secara sederhana Hipotesis 0 itu biasanya Itu merupakan sebuah pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan Misalnya Tidak ada perbedaan Atau mungkin tidak adanya pengaruh antar dua atau lebih variable Misalnya dalam penelitian Kalau hubungan itu berarti dalam penelitian korelasi Perbedaan itu perbandingan atau uji beda Sehingga pengaruh mungkin dalam analisis regresi Sedangkan hipotesis alternatif adalah kebalikannya Sebuah pernyataan yang menyatakan adanya hubungan Ada hubungan perbedaan Atau adanya pengaruh Misalnya Misalnya adanya pengaruh antara kenaikan harga dengan jumlah permintaan Atau mungkin adanya pengaruh antara kedisipilan guru terhadap Kualitas mengajar Misalnya Itu juga bisa Dalam sebuah penelitian Hanya ada satu hipotesis yang terbukti benar Baik itu H0 atau H1 Kita tidak boleh Mengambil keputusan Sebelum kesimpulannya Bahwa keduanya itu sama-sama benarnya Maka kita harus memilih Memilih ini Jadi dari proses awal penelitian Sampai dengan pengumpulan data Terus kemudian Analisis Pengolahan Interpretasi Baru kemudian Kita menentukan Yang diterima itu H0 atau H1 Tidak boleh keduanya Kita lanjutkan Yang kelima adalah Tarap signifikansi Ini yang perlu juga diketahui Signifikansi adalah suatu kemungkinan Bahwa hasil dari sampel Mungkin ditemukan secara tidak Terduga Tarap signifikansi Dapat diartikan Suatu tarap pengujian Kumpulan data Dalam rangka Pembuktian hipotesis Yang umumnya Diungkapkan dalam bentuk Per Persen Misalnya ada 1% Ada 5% Ada 10% Tergantung Bidang keilmuan Misalnya Kalau untuk bidang keilmuan pendidikan Misalnya Misalnya menurut Subhana ini Bidang pendidikan Kita bisa menggunakan Alpha 0,05 Atau 0,01 Atau ada Ahli yang lain mengatakan Kita juga bisa menambahkan Dalam bidang pendidikan itu Bisa menggunakan 0,10 Berarti ada 0,05 Ada 0,01 Dan juga ada 0,10 Atau 10% Ini bisa dikartikan 5% Ini adalah 1% Dan ada 10% Tapi Kalau bidang-bidang tertentu Yang memang ada Resiko Tinggi Kita bisa juga Alpha nya Lebih kecil lagi Jadi tarap Tingkat Kesalahannya Mungkin lebih kecil lagi Alpha bisa digunakan 0,00 Atau Alpha nya adalah 0,001 Misalnya Dalam pendidikan Menetapkan Alpha 0,05 Atau 5% Maka Bisa kita Artikan Hasil penelitian tersebut Memiliki tingkat Kepercayaan 95% Karena Alpha nya adalah 5% Artinya Jika hasil penelitian Dijudahkan kepada 100 orang Maka Sebanyak 95 kali Berhasil Dan 5 kali Adalah Melihat Melihat Jadi 5% Ini adalah Tingkat Error nya Atau Tingkat Kesalahannya Semakin Kecil Tarap Signifikansinya Misalnya 0,01 Maka Semakin Baik Penelitian tersebut Jadi Kalau 0,01 Dibandingkan Dengan 0,05 Maka Tarap Signifikansi Yang lebih baik Adalah 0,01 Karena Tingkat Kesalahannya Lebih Kecil Yaitu Hanya 1% Kalau Ini Tapi Sedangkan Yang ini Adalah 5% Jadi Tarap Signifikansi Semakin Kecil Maka Semakin Baik Pula Peneliti Penelitian Kita Karena Tingkat Kesalahannya Juga Relatif Ke Kecil Yang Selanjutnya Adalah Derajat Kebebasan Atau Kita singkat Sebagai Atau Dinotasikan DF Kenapa Kok Bukan DK Ada yang Menotasikan DK Ada yang Menotasikan DF Kalau DF Berarti Degree of Freedom Tapi kalau DK Berarti Dinosasikan Sebagai Derajat Kebebasan Degree of Freedom Adalah Banyaknya Pengamatan Bebas Dari total Pengamatan N Dari N Pengamatan Jumlah Total Observasi Dikurangi Jumlah Batasan Independen Yang Dikenakan Pada Observe Observasi Atau Dengan Bahasa Sederhana Jumlah Total Sample Dikurangi Dengan Banyaknya Variable Independent N Kurang K Tapi Nanti Tentu Juga Melihat Kriteria Kriteria Pengujian Tertentu Kemudian Derajat Kebebasan Adalah Total Pengamatan N Dikurangi Banyaknya Parameter Intaksir Atau DF Itu Adalah N Kurangi K N Itulah Banyaknya Pengamatan Atau Sambelnya Kemudian K Adalah Banyak Parameter Parameter Itu Biasanya Yang Menempel Pada Variable Independent Ini Menurut Gujarati Berarti Secara Sederhana Adalah N Kurangi K Apa Gunanya Nanti Nanti Akan Kita Coba Apa DF Itu Dalam Statistik Dikunakan Untuk Apa Misalnya Pengaruh Strategi Pembelajaran Active Learning Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Pada Mata Pelajaran Psikologi Misalnya Mungkin Mahasiswa Diketahui N 20 20 Kemudian K K Tiga Tarafs Intifikasinya Adalah Alfanya 0,05 Misalnya Jadi DF Ini DF Itu N Min K Misalnya Berarti Kita Masuknya Harusnya Ini Adalah N Min K Itu Berarti 17 Maka Harusnya Kita Di 17 Ini Mungkin Bukan Di 20 Karena Belum Dikurangkan Dengan K Banyaknya Parameter Yang Ditaksir Jadi Kalau Misalnya Saya Pindahkan Biar Nah Kemudian Tarafs Signifikansinya Adalah 0,05 Berarti DF Ini Kebawah Sebanyak 17 Karena 20 Dikurangi 3 N Kurangi K 20 Kurangi 3 Misalnya Berarti 17 Kebawah Kemudian Tarafs Signifikasinya Adalah Kekanan Nah Kekanan Ini 0,05 Kalau Ujinya Adalah Satu Arah Tapi Kalau Misalnya Dua Arah Berarti Kita Menggunakan 0,05 Yang Ini Berarti Hasilnya Harusnya 2,11 Kalau Tarafs Signifikasinya Untuk Satu Arah Berarti 1,740 Lain Ini Adalah Distribusi T Pada T Tabel Kalau Di searching Di google Banyak Untuk Macam-macam Tabel Ada Tabel T Ada Tabel Distribusi T Maksudnya G Square Kemudian Z Dan Lain-lain Tapi Hampir Sama Cara Untuk Mencarinya Jadi DF Kebawah Kemudian Kekanan Itu Biasanya Tarap Signifikansi Yang Diku Dikunakan Itu Kegunaan Dari Derajat Ke B Bahasan Atau Degree Of Freedom Disini Menggunakan Simbol DF Berarti Degree Of Freedom Ada Juga Yang Menggunakan Simbol DK Derajat Ke B Bahasan Apa DF Yaitu N Min K Menentukan Seberapa Dia Turunnya Kebawah Kita Lanjutkan Prosedur Uji Hipotesis Ini Juga Yang Sangat Penting Perlu Kita Pahami Adalah Prosedur Untuk Uji Hipotesis Yang Pertama Adalah Permusan Hipotesis Yaitu H0 Dan H1 Tadi Sudah Dibahas Tentang Hipotesis Kemudian Yang Kedua Adalah Menentukan Tarap Signifikansi Alfanya Kalau Dalam Pendidikan Bisa Menggunakan Alfa 10% Atau Mungkin 5% Atau Mungkin 1% Dengan Catatan Semakin Kecil Tarap Signifikansi Berarti Pendidikan Kita Semakin Kecil Tingkat Kesalahannya Dan Nilai Tabel Statistik Nilai Tabel Statistik Itu Kayak Tadi Pada Yang Sebelumnya Itu Kan Ada Dajat Keembasan Ini Tabel Statistik Kebetulan Distribusinya Distribusi T Ini Tabel Statistik Jadi Menentukan Tarap Signifikansi Kemudian Juga Tabel Statistik Kemudian Menentukan Kriteria Pengujian Nantinya Tabel Statistik Ini Akan Dibandingkan Dengan Nilai Statistik Nah Maka Kita Harus Menentukan Kriterianya Apakah Lebih Besar Antara Tabel Statistik Dengan Tabel Nilai Statistik Nya Atau Mungkin Lebih Kecil Sehingga Membantu Dalam Penentuan Apakah H0 Yang Diterima Atau H1 Yang Terakhir Yang Keempat Adalah Menghitung Nilai Statistik Tentu Saja Nilai Statistik Yang Cocok Misalnya Ada Uji T Atau Mungkin Ada Uji F Dan Tergantung Kasus Penelitian Yang Terakhir Adalah Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan Itu Kita Menentukan H0 Atau H1 Yang Benar Berdasarkan Analisis Ini Perhitungan Nilai Statistik Kemudian Dibandingkan Dengan Tabel Statistik Intinya Pengambilan Keputusan Adalah Menentukan H0 Atau H1 Yang Kita Ambil Barulah Ditarik Kesimpulan Misalnya Kita Mengambil Keputusan H0 Yang Kita Terima Maka Kesimpulannya Apa H0 Konteks Tentang Apa Misal Ini Saya Berikan Satu Contoh Contoh Untuk Uji Hipotesis Judul Penelitian Misalnya Ini Pengaruh Strategi Pembelajaran Active Learning Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Dari Judul Ini Berarti Adalah Strategi Pembelajaran Kemudian Kalau kita Lihat Variablenya Ada Variable Strategi Pembelajaran Sebagai Variable X Kemudian Kepercayaan Diri Sebagai Variable Y Kita Lihat Keterangan Selanjutnya Bahwa Tujuan Penelitian Ini Adalah Mencari Perbedaan Antara Metode Pembelajaran Active Learning Dan Metode Cerah Cerama Jadi Perbedaan Saja Apakah Metode Active Learning Itu Berbeda Dengan Metode Cerah Cerama Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Berdasarkan Berdasarkan Penelitian Ini Misalnya Dalam Prosedur Uji Hipotesis Yang pertama Kita Menentukan Hipotesis Terlebih Dahulu Misalnya Kita Tentukan Berdasarkan Konteks Penelitian Ini Adalah H0 Tidak Ada Perbedaan Antara Pembelajaran Active Learning Dan Metode Cerama Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Sis Artinya Apa Berarti Pembelajaran Active Learning Itu Sama Saja Dengan Metode Cerama Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Sis Sis Berarti Itu Adalah Hipotesis Nihil Atau H0 Sedangkan H1 Tentu Kebalikannya Ada Perbedaan Antara Pembelajaran Active Learning Dan Metode Cerama Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Sis Sis Dan Kita Harus Menentukan Salah Satu H0 Atau H1 Yang akan Diterima Pada Pengambilan Keputusan Langkah yang Kedua Adalah Menentukan Tarap Signifikansi Misalnya Kita Ambil Yang Paling Moderat Yaitu 0,05 Jadi Tidak Terlalu Kecil Juga Tidak Terlalu Besar Yang Umum Mungkin 0,05 Misal Oh Ya Sebagai Jajatan Kalian Juga Bisa Menggunakan Ini Adalah 0,01 Misal Jumlah Sampelnya 20 Dk Derajat Kewibasan Atau Df Sama Saja Itu N1 Dan N2 N1 Itu Maksudnya Jumlah Sampel Untuk Merilum Belajaran Aktif Misalnya Satu Kelas Ada 10 N2 N2 Nya Untuk Yang Metode Cerama Juga Ada 10 Anggap Saja Sampel Total 20 Kemudian Dikurangi 2 Kenapa Dikurangi 2 Kalau Berdasarkan Pada Pendapatnya Gujarati Tadi Kita Lihat Disini Ada 2 Variable Independent Yaitu Active Learning Dan Metode Cerama Maka Berarti Dia Mengandung 2 Parameter Parameter Itu Adalah Koeficien Pada Variable Independent Secara Meretail Saya Bahas Di Ekonometrika Bagian Regresi Tentang Parameter Dari Analisis Regresi Kemudian Maka Nilai T Tabelnya Kalau Kita Lihat Misalnya Dk Kemudian Taras Indikasi 0,05 Kemudian 18 T Tabelnya Misal Ketemu Adalah 1,72472 Seperti Tadi Cara Mencari Nilai T Tabel Pada Pembahasan Derajat Ke B Basan Misal Ketemu Nilai Tabel Adalah 1,72 Sekian Sekian Terus Langkah Yang ketiga Adalah Menentukan Kriteria Pengujian Misalnya Jika T Statistik Belum Kita Hitung Kurang Dari T Tabel Maka Terima H0 Misalnya Seperti itu Penentukan Kriteria Pengujian Maka Langkah Yang keempat Adalah Mencari Nilai Statistik Karena T Tabel Sudah Ketemu Kemudian Statistik Kita Cari Misal Dengan Nilai T Statistik Dengan Perhitungan Yang Lumayan Panjang Kita Ketemu 1,245 Misalnya Ini Adalah T Statistik Sedangkan Ini Adalah T Tabel Ingat Kriterianya Jika T Statistik Kurang Dari T Tabel Maka Terima H0 Misalnya Dalam Konteks Penelitian Ini Setelah Ketemu Nilai T Tabel Dan T Statistik Maka Kita Bandingkan Keduanya Kita Masuk Pada Pengambilan Keputusan Langkah Yang Kelima Karena T Statistik 1,245 Kurang Dari Atau Lebih Kecil Daripada T Tabel Yaitu 1,724 Jelas Lebih Kecil 1,2 Dengan 1,7 Itu Lebih Kecil Maka Kita Terima H0 Maka Secara Otomatis Menolak H1 Artinya Apa Kita Harus Memilih Salah Satu Yang Kita Terima Adalah H0 Kalau Pengambilan Keputusan Sudah Selesai Dengan Menerima H0 Maka Kesimpulannya Apa H0 Itu sendiri Apa H0 Berarti Kesimpulannya Adalah Tidak Ada Perbedaan Antara Pembelajaran Active Learning Dan Metode Cerama Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Jadi Tinggal Redaksi Dari H0 Itu Sendiri Untuk Penarikan Sebuah Kesimpulan Nah Tentu Saja Prosedur Uji Hipotesis Ini Beserta Contoh Ini Akan Kita Pakai Secara Berulang Untuk Uji Atau Analisis Statistik Dalam Pengolahan Berbagai Kasus Apa Saja Ada Analisis Korelasi Kemudian Ada Uji Perbandingan Baik Itu Yang Berpasangan Atau Mungkin Independen Kemudian Ada Juga Analisis Serekreasi Dan Seterusnya Sekian Saya Kira Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh